Intro Belasan pelajar SD dan MI dari 5 kecamatan di Bangka Selatan mengikuti lomba bertutur Lomba tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca di Bangka Selatan yang masih dalam kategori rendah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bangka Selatan mengadakan lomba bertutur tingkat pelajar SD dan MI di Gedung Perpustakaan Daerah Bangka Selatan Selasa, 14 Mei 2024 Kabit Pengembangan Perpustakaan dan Pembudidayaan Kegemaran membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bangka Selatan Umi Yunita mengatakan Lomba tersebut diikuti 16 pelajar SD dan MI dari 5 kecamatan di Bangka Selatan Sedangkan 3 kecamatan lainnya di Bangka Selatan tidak mengirimkan peserta Pelajar yang mengikuti lomba tersebut minimal telah membaca 5 buku dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Diharapkan lomba tersebut mampu meningkatkan minat baca dan literasi di Bangka Selatan yang saat ini masih tergolong rendah Sementara itu asisten Bupati Bangka Selatan bidang ekonomi dan pembangunan Muhson memberikan apresiasi atas upaya dinas terkait dalam meningkatkan minat baca anak sejak usia dini melalui lomba bertutur Ini merupakan satu awal yang baik untuk bisa meningkatkan minat baca Karena dia akan bercerita tentunya dia harus membaca yang melihat literatur-literatur yang mereka baca sehingga dia menceritakan yang pertama mereka bisa meningkatkan minat baca Yang kedua mereka bisa, anak-anak itu bisa tahu tentang siapa sepahlawan kita Gaya banyak pahlawan kita, keopati mudanya seperti apa Yang mereka akan tahu Peningkatan minat baca sejak usia dini perlu dilakukan sebagai salah satu sumber pengetahuan Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwinsusenoainews melaporkan Terima kasih telah menonton!